Intro Halo Salafers, jumpa lagi sama Clara. Nah untuk membuat tubuh yang lebih sehat di tahun 2022, yuk kita memulai pola makan yang sehat. Nah salah satunya adalah dengan mengonsumsi sayuran hijau seperti salad. Nah bagi saya Salafers yang gak suka sayur-sayuran, aku kali ini mau share tips bagaimana caranya membuat salad yang enak dan juga pasti bergizi nih seselepas. Nah penasaran? Kita langsung lihat aja yuk video yang satu ini. Yang pertama tambahkan protein. Beberapa jenis salad memang biasanya berisi aneka jenis sayuran saja. Tapi bila kalian tidak suka, kalian bisa menambahkan beberapa sumber protein seperti potongan dada ayam yang dipanggang untuk menambah cita rasa dan membuat tekstur salad sayuran kalian tidak membosankan lagi. Selain ayam, Salafers juga bisa menggunakan ikan suir atau daging-dagingan untuk menambah protein di dalam salad tersebut ya. Yang kedua, memilih jenis dressing yang sesuai. Supaya rasa salad sayuranmu tidak membosankan, Salafers juga bisa membuat dressing yang enak sebagai bahan tambahannya. Tidak melulu hanya mayonnaise, tapi Salafers juga bisa menambahkan jeruk nipis, bawang putih, dan bombay, bahkan kuning telur rebus supaya rasanya semakin mencuri. Aduk semua bahan menjadi satu hingga tercampur rata ya Salafers. Dan untuk Salafers yang tidak menyukai mayonnaise, dressing balsamic vinegar atau lemon olive oil juga bisa dicoba ya. Selamat menikmati. Yang ketiga, tambahkan keju untuk cita rasa lebih enak. Tidak lainnya yang bisa Salafers coba supaya salad sayur buatan Salafers semakin enak adalah menambahkan keju ke dalamnya nih. Keju ini bisa menjadi taburan atau campuran dressing yang lebih kaya rasa. Untuk ukurannya, Salafers bisa sesuaikan dengan selera dan kebutuhannya. Dengan begitu, makan salad sayur pun bisa lebih menyenangkan karena ada tambahan keju di dalamnya nih. Yang keempat, kreasikan bentuk salad. Bosan dengan sajian salad sayur yang hanya ditaruh di mangkuk saja? Kalau iya, kini waktunya Salafers berkreasi untuk membentuk salad yang lebih nikmat. Salah satunya adalah dengan menggunakan kulit tortilla untuk membungkusnya nih. Gulung isian salad hingga tertutup kulit tortilla dan rasakan sensasi renyah yang beda dari mengkonsumsi salad sayur ini. Yang terakhir, segera konsumsi salad. Sesaat setelah disajikan, sebaiknya sasa lovers segera mengkonsumsinya ya. Karena selain sayuran masih segar, salad belum terkontaminasi dengan hal lain melalui ruang terbuka. Tapi jika sasa lovers ingin menyimpannya, pastikan kalian menyimpannya di wadah kedap udara ya dan simpan salad di kulkas. Suhu kulkas yang dingin bisa menghambat pertumbuhan bakteri pada salad sehingga dapat membuatnya lebih tahan lama. Nah, itu tadi cara membuat salad yang kreatif dan juga enak nih sasa lovers. Jangan lupa untuk dipraktekan di rumah ya. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan subscribe YouTube channelnya Sajian Sedap. Sampai ketemu di tips-tips lainnya ya. Dadah! Sampai ketemu di tips-tips.